Halo teman-teman semua dan sekarang aku akan membahas tentang Nah ini adalah yang warnanya kupu-kupu dan lengat Ini adalah kupu-kupu Papilodemilius, ini ada lengat atau atlas Oh enggak sediem nih, kita keluarin duluan, terbang-terbang udah biarin aja Maksudnya gitu, ini ada lengat hummingbird, eh bukan maksudnya hokmode Ini dari jenis, bacanya apa tuh ya, aku tahu tapi bacanya gimana ya Psiogreta Memnon, ya begitulah pokoknya, lengat juga Ini enggak enggak, dua-duanya enggak 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 Yang satu lagi di sana, aku ambil terlebih dahulu Enggak bisa, ada terbang-terbang Nah ini juga terbang Ini enggak apa-apa, saya enggak apa-apa Silolamempranomum Itulah, namanya agak ribet Nanti aku tulisin namanya ya Nah ini ada yang enggak tetap us atlas Dan ini adalah, enggak Ini dua-duanya jantan Dan enggak sama kupu itu berbeda ya Jelas berbeda Bisa dilihat Oke, langsung nempel Kalau ngengatan, tentennya seperti ini Berbulu Ini bisa dilihat tuh, berbulu juga kan Kalau kupu-kupu yang di sana Aduh, enggak bisa diambil ya Pokoknya kupu-kupu itu antenanya enggak berbulu Dan cenderung tuh kayak Panjang tuh sederengkungan Kalau ngengat nih Urus gitu Tau ngurus Dan ngengat tuh antena kayak kemoceng gini Ini juga sama Ini antenanya kayak kemoceng Tapi enggak kelihatan aja Karena kan bulunya halus Biasanya Nengat jantan kemoceng Yang antenanya itu lebih panjang Dan Bas badan lebih Bisa digulang lebih kecil Dan Antenanya ini kemocengnya lebih banyak Dan lebih Oh iya tebel Antenanya beda Dan ini Nengatnya Ini Nengat besar lah Ini contoh-contohnya Nengat besar Dan ini Predatornya Predatornya itu bisa berupa mantis Mantis tuh cancok orang atau belarang sembah Atau bisa juga tawon 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 apapun Soalnya tawon kayu ya Tapi mungkin aja sih Cuma Mungkin aja dibunuh sama tawon kayu Kayak tawon kayu Oh semut Ini semut Ini semut dari banyak nih lewat di bawah sini Dan lain-lain lah Masih banyak Predatornya dia Adal juga itu terutama Predator dia Dan dia ini Makannya Kalau Kita piar kayak gini Makannya gampang aja Simple Dikasih kayak gini aja Ini air gula Jadi air Ini air Sedikit air Dicambur sama gula dulu Sampai udah larut Dikasih madu Terus aku kasih sedikit desu gitu Aku bisa ngasih makan yang ini sama kupu-kupu Kadang kan yang ada aku sini Dia tidak perlu makan Jadi gak usah kita kasih makannya itu Bisa dilihat gak ada mulutnya dia Nah itu Gak keliatan ya Gak ada mulutnya Pelihara itu ada dua ya maksudnya Ada pelihara yang pelihara lama Itu kayak contohnya ngebreed gitu itu kan Itu pelihara lama kan Atau pelihara sebentar Pelihara sebentar itu kayak misalkan Kita cuma kayak Misalkan kita dapat ulatnya Kita piara Gak sampai jadi nge-ngat atau kupu-kupu Kita ngasih makan Itu habis itu kita lepas itu Pelihara sebentar Pelihara lama itu kan Itu udah termasuk Kita ngebreed juga kan Nah ini kalau makanan di rumah Kalau di alamnya Yaitu makannya Orang-orang berpikir itu Yang di dalam bunga itu adalah madu Padahal madu itu diciptakan oleh Lebah Jadi yang di dalam Apa namanya Dalam bunga itu namanya nektar Nektar itu Kayak Apa ya Pokoknya nektar itu cair Ada yang cair Ada yang kental Ada yang agak cair kental gitu Dan rasa itu manis Aku pernah nyoba soalnya Dan aku mendapatkan reka berdua ini Yang ini aku dapat ke pompongnya Ini udah lama tinggal disini dia Ntar mau dilepas kok Tenang aja Aku bakal lepas juga Nah yang ini aku dikasih Sama temannya bunda aku Dan ini rumahnya dekat dari sini Kira-kira 2km Kira-kira Dan ternyata populasi atakus atlas disini Masih banyak Dan sekalian aja aku mau breed Dan aku lagi mencari ke pompongnya Yang betina Nah mungkin Mereka berdua ini Yang Yang di breed paling gampang ini Sama-sama agak susah ya Karena ini kan Ini Ini iya sih Menurut aku atakus sih Soalnya kalo ingat kayak gini Apalagi gede nih Kandangnya tuh harus setengahnya ini Yang kupak Jadi Ya paling Ya segitulah Segini sebenernya bisa Tapi agak susah aja Dan ngasih makannya lumayan susah Atakus Gak perlu dikasih makan Tapi Pas jadi ulatnya itu agak susah Merahnya Ribet emang dia Aduh aduh Jangan jatuh ntar terbang Nah ini Dan kalo kupu-kupu sih Tapi Rada lebih susah lagi Bener-bener lebih susah lagi Karena kupu-kupu itu butuh kandang yang gede Harus kayak Kandang yang di taman kupu-kupu itu Kan taman kupu-kupu banyak tuh Ada di Taman Mini Ada di Mana Ada di Kalimantan Segala macem kan aku juga Masih baru Kudung-kudungnya beberapa kan Ini Contoh Yang kupu-kupu ada disana Dan mungkin Untuk cara ngebreednya Hampir sama semua Yaitu Kita gabungkan Beberapa Pasang Di dalam Kandang Sesuai Ukuran Kalau ukurannya segini Ini Pasti orang-orang Mungkin Bagi orang yang Mikir Bagaimana temannya Mikir Ini harus pasti kandang harus gede Ribet Enggak Yang ribet itu Adalah Masa ulatnya Pas ulat Tapi pas jadi inget Kayak gini Kita gabungnya Pakai kena segini Bisa sebenernya Tapi gak dianjurkan sih Minimal segitu Itu bisa itu Pakai kena itu Itu bisa banget Yang penting Dia bisa terbang agak Tinggi atas lah Itu cukup buat Ya 10 atas Cukup disitu Lebih Bisa cukup disitu Dan kandangnya Pokoknya minimal segitulah Itu Aku juga ada kandang Khusus untuk ulat Karena emang merahnya Kalau kita pakai kotak Pakai kandang kayak gini Itu Wah Bersihinnya Harus setiap hari Gampang Stress Wuh Ribet lah Aku udah pernah merah di kandang itu Karena kalau di kandang kan Kita gak usah pakai Bersihin-bersihin lagi kan Dibiarin aja dia Kita lihat dia hidup atau enggak Terus Yang penting tuh Predatornya dijaga lah Maksudnya jangan sampai ada predator yang masuk ke dalam situ Karena itu berbahaya banget Tapi predator utama dari ulat itu adalah Semut dan tawun Pasti Ada beberapa teman-teman yang mikir predator utamanya Kadal dan segala macem Enggak Predator utamanya itu paling utama Semut sih Karena semut itu gampang banget buat membunuh ulat Apalagi kalau semutnya itu gede Kalau ini Wah Masih langsung dibunuh tuh Aku juga pernah bawa pengalaman Dan Miara ini Sampai udah jadi ulat Udah mau jadi kepompong tuh Udah dikit lagi Api Itu sedih banget sih Sampai ulatnya dikasih namat Maksudnya siapa Mantis juga ini bisa jadi predator mereka Kalau ukurannya sesuai sama-sama mantis Jadi itu Pokoknya Udah Gak Gak terlalu ribet sih Kalau nengat buat menurutnya Tapi kupu-kupu Oh yang gampang itu malah Kupu udah langka-langka itu kayak Troides Helena Troides Ampliasus gitu Pokoknya yang jenis Troides Tapi yang paling ku tahu itu Troides Helena Karena emang dia kawin ini gampang sih Dia hand pairing juga pasti dia mau kan Dan Kita biarin di kanan itu juga bisa Bisa Pakai kanan kayak gitu Ini juga bisa Paling bagus nih segini sih Buat sepasang doang mah Nah ini sekarang gua akan Beri makan Kengengat satu ini Aduh 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 Kita buka dulu Nah ini antenanya Eh antena Apu probosisnya Ini Teman-teman Jangan pakai jarum ya Karena kasian Ini Karena nggak ada pilihan Terpaksa aku pakai jarum Tapi jangan ya Jangan pakai jarum Yang halus-halus aja kayak Eh Ini ya Apa namanya Eh Terus gigi Bisa sih pakai jarum Tapi harus sangat berhati-hati Nah sebentar Ini masih dia masih belum tahu ini Kalau ini makanan Tunggu Gak lama nunggunya sih Tuh kan Tuh kan Kalau lepas langsung terbang dia Nah ini sekarang gua akan coba kasih makan lagi Tapi pakai suntikan Karena biasanya pakai suntikan Lebih efektif Tegang dulu ke tangan sebelah Itu atasnya Agak rusuk Emang Ini Proposisinya Kita tarik Nah ini dia makan cepet banget tuh 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 Langsung disedot sama dia banyak Udah bisa dilepas ini Lepas langsung Lepas langsung Aduh gak tahu lagi deh Aku deh Nah Ini Pokoknya intinya Ini ngangat Bisa di break Bisa di perhara Dan bisa Kita banyakin Desa kita Rumah kita Waduh terbang Udah gak apa Aku mau gak tau segera Dan ini Ini adalah contoh Ulat dari spingididae Spingididae tuh Yang ini Ulatnya Kayak gini Hauk mod Nah ini Ulat dari hauk mod Namanya abu nih Namanya abu Udah biarin dulu Nah ya Ku angkatin Ini dari pohon keladi Ulatnya ini Aku Kurang tahu Oh Enggaknya aku pernah Pokoknya aku pernah punya Enggaknya baru aja Berapa hari lalu dilepas Padahal Mau dibikin konten Tapi malah udah aku lepas Jadi sayang banget Gak ada disini Warnanya Bagus Kecil Lincah Dan Kalau kita tetap pesen dari Kayak gini tuh Dia jinak Nah ini Nah ini aku gak nyiksa mereka Aku gak ngapain mereka Nih Aku murni Pokoknya bukan nangkep Tapi dikasih Ini emang Dari ulat Ini Dikasih ke pampungnya Ini Juga dikasih Nengatnya Dan Jadi aku Mengambil mereka tuh Karena emang Dan aku gak Ngapa-ngapain mereka Kalau nanti aku lepas Dan Yang bisa aku berit Makin banyak Di alam niarsana Aku gak ngapa-ngapain Ini juga info Untuk teman-teman semua Terus Mungkin aku cukupi dulu Aku sudahi dulu Untuk video kali ini Dan Dadah Sampai jumpa di vlog berikutnya Sampai jumpa